Jadi gue pernah dapet sebuah pengalaman yang gak mengenakan. Gue diajak untuk penelusuran di sebuah tempat. Mungkin kalian pernah denger, Bioskop Atom Citerap. Itu adalah salah satu bioskop terbangkalai yang ada di area Citerap. Dan film terakhir yang diputar itu Titanic. Gue diajak untuk kesana ngelihat tentang kondisi bioskopnya, apa yang ada disana. Dan gue saat itu dijanjikan, Feel tenang aja, kalau lu kesana kita akan sediain keamanan buat lu. Kita akan bawa mungkin paranormal atau pemuka agama untuk ngebersihin lu. Jadi di saat itu gue putusin, oke gue mau kesana. Karena gue pikir aman kan, udah ada yang jagain. Ternyata pas gue sampai sana, orang-orang yang buat ngebersihin atau ngejagain itu gak ada. Sedangkan gue udah sampai tempatnya. Jadi gue ngerasa gak enak kalau gue gak ngelanjutin penelusurannya. Jadi gue akhirnya ikut lanjutin. Pas gue sampai ke area sana, gue masuk ke studio pertama. Itu udah langsung rasanya tertekan banget. Penuh dengan energi negatif. Terasa kayak banyak arwah atau makhluk-makhluk yang terperangkap disitu dan gak bisa pergi. Akhirnya masuk ke bioskopnya lebih dalam lagi di studio kedua sampai ketiga. Ternyata itu yang paling pojok. Gue ngerasa ada satu sosok yang jauh-jauh lebih negatif. Bukan hantu, bukan arwah, bukan jin. Tapi lebih tinggi lagi. Sampai krunya itu yang orang normal, gak bisa ngerasa. Itu pun akhirnya ikut ngerasa dan ngedenger suaranya. Terus pada saat shooting itu akhirnya denger ada kayak... Gitu. Kayak ngerasa gak nyaman atau apa, gue juga gak paham. Tapi seakan dia ngusir gitu. Biar gue dan yang lain untuk pergi, keluar. Singkat cerita, pulanglah dari situ. Karena gue ngerasa gak nyaman, serem, gak kuat juga. Pada saat gue pulang, akhirnya gue ketemu sama dua sosok yang ngikutin sampai ke kosan. Gue lagi duduk di kasur. Tiba-tiba mereka datang. Pas mereka datang itu gue langsung kayak dapet semacam vision untuk melihatan tentang keberadaan mereka. Jadi tiba-tiba gue kayak ngeliat ke ruangan studio bioskopnya itu lagi. Dan gue ngeliat mereka disana kayak semacam terikat gitu loh. Jadi dua sosok ini, yang satu ibu-ibu, yang satu perempuan biasa, masih muda. Mereka minta tolong. Minta tolong untuk dibuasin. Setelah mereka terikat sama satu sosok yang lebih tinggi lagi. Yang gue gak tau itu apa, dan jelas gue gak berani cari tau itu apa. Dari situ gue baru paham kalau ternyata, oh penghuni atau makhluk wilayah itu beneran ada. Dan terkadang yang terikat ini pernah bertransaksi atau bekerja sama dengan makhluk itu. Yang pada saat mereka meninggal, mereka udah ditungguin. Jadi hidup seakan udah bukan akhir lagi. Tapi penderitaan berlanjut. Halo Sobat Metcom! Lo boleh halo-halo, lo kalau lo diem aja. Halo! Kali ini di Kepo ada Olga Agata, ada juga Vilo. Oh Vilo tuh templatenya harus cool gitu ya? Kayak gak boleh. Kayak gitu gak boleh ya? Harus-harus cool gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Metcom belum tau siapa itu Vilo, lo coba cek dong Youtubenya, ada Instagramnya juga ya Vilo ya. Dan kalau misalnya lo belum subscribe channel ini, subscribe dulu, terus share. Terus abis itu love juga videonya ya. Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol sama Vilo. Mungkin kalau lo udah tau sedikit tentang Vilo, dia tuh sering banget disebut sebagai anak Indigo. Lo pertama kali tau itu, gimana ceritanya? Ceritanya gue tau itu pas SMA kelas 2. Oh wow! Telat terbilang terlambat ya. Iya, biasa kan masih kecil tau ya. Karena gue dilahirkan di keluarga yang gak mempercayai hal semacam itu sedikit banget. Oke, nah terus kenapa bisa SMA kelas 2 jadi ketahuan? Dari kecil sebenernya udah sering dapet gangguan. Tapi karena gue keluarga yang masih kayak Chinese banget, jadi mereka tuh masih mengaitkan yang, ah paling itu panas dalam, ah paling itu kecapean. Emang gangguannya kayak apa? Gangguannya tuh ya bisa teriakan, sosok gitu-gitu. Awalnya gue gak berani cerita ke mereka, karena gue tau mereka pasti gak akan percaya. Takut dikira aneh juga gak sih lo? Iya. Ya kali, ah gitu ya. Karena keluarga gue gak ada yang bisa. Oh oke. Dan gue anak kembar, kembaran gue pun gak bisa. Oh wow, padahal lo bisa kalau kembar tuh suka connect gitu ya? Terus suatu hari gue dapet saran untuk ngecek masalah ini ke Romo, kan gue Katolik. Jadi kalau di Katolik itu ada yang namanya pengakuan dosa. Oh iya, iya kan sama gue juga. Di sekolah gue itu ada pengakuan dosa setahun sekali. Akhirnya orang-orang nyaranin gue, Wah Phil, coba lo pengakuan dosa deh, biar lo lebih tenang, biar lo gak tegang gitu kan. Akhirnya gue pengakuan dosa, dengan harapan pas gue pengakuan dosa, Romo bisa nenangin gue. Iya. Ternyata dia gak ngelakuin itu. Setelah gue pengakuan dosa, dia malah ngelakuin hal yang gak seharusnya dilakukan di pas pengakuan dosa itu. Ini ngapain? Biliknya dibuka. Terus? Tangan gue dipegang, terus dibilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu gak kenapa-kenapa, tapi pulang dari sini, kamu harus mengikuti tiga syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapak kami salamnya minimal sekali sehari. Syarat kedua, minta holy water, minum. Oh, lo jadi dianggapnya kayak, kerasukan gitu, sesuatu gitu kali ya, jadi lo harus diobatin dengan cara kayak gitu gitu. Lebih kayak, dia berusaha untuk, gue ngelakuin sesuatu, biar ada benteng, supaya gak ada gangguan itu. Oh, iya-iya. Jadi kalau buat yang gak tau, kita kalau ngakuin dosa itu, biasa ada, ada biliknya gitu tuh, ada jaring-jaringnya. Biar kita gak kelihatan kayak gimana gitu. Nah, dan kita juga gak bisa liat romonya kayak apa biasanya gitu. Terus, dia minta gue untuk ambil holy water, minum, tebar sekitar rumah, lalu bawa rosario yang sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Sebenernya romonya lumayan expert ya, maksudnya tau kayak hal-hal seputar itu gitu, tapi lebih ke arah menutup. Iya, jadi pas gue lakukan, ternyata gangguannya ningkat selama tiga hari. Hah? Kenapa lama lagi tuh? Karena, gue gak ada, jadi gini loh, ketika ada seseorang yang bisa dapet gangguan, karena ada yang nempel, atau karena ada gangguan makhluk itu, itu bisa dibersihin. Oke. Dan bisa ditutup atau dihilangin gitu lah. Dengan cara-caranya tadi romonya bilang. Tapi, gue tuh konteksnya, gue gak ada yang nempel. Gak ada yang, gue bukan diganggu karena, karena emang gue ngerasa mereka. Jadi, ketika gue ngelakuin tiga syarat itu, ternyata itu malah ngebuat gue semakin bersih, dan semakin bisa ngeliat. Oh my God, serem banget. Emang yang lo liat biasanya apa? Iya, yang bisa orang sebutnya kayak arwah gitu. Bentuknya tuh kayak apa sih? Kayak manusia? Jadi, sebenernya mereka tuh ada banyak jenisnya. Cuma orang kan gak tau, orang cuma mikir, oh hantu satu, yaudah gitu ya. Sebenernya ada banyak jenisnya. Ada hantu itu, kayak arwah itu yang mereka pernah hidup, tapi nyangkut di sini. Yang belum tuntas, yang masih di api pencucian itu, gitu ya. Terus ada yang memang, dari awal mereka lahir sebagai makhluk itu. Itu udah beda lagi, itu beda lagi. Beda bentuk gak? Beda bentuk. Bentuknya apa? Ya, kalau yang gue bilang, dari awal disana, bentuknya aneh-aneh. Kayak bukan manusia gitu ya? Kayak bukan manusia. Sedangkan yang bentuknya kayak manusia, itu mereka cuma energi terbatas. Mereka gak seserem itu. Maksudnya kayak gak bisa mengganggu, atau masih bisa kayak nyolek-nyolek gitu? Ya, mereka ganggu milih-milih. Mereka akan milih mana yang berpotensi paling diganggu, mana yang akan berpotensi ketakutan. Semakin lo takut, semakin... Oh, ini sebenernya kayak lo sama anjing gitu gak sih? Kayak kalau lo takut, dia mendeteksi takut lo. Mereka gak seserem itu. Kayak kita tuh selama ini terlalu ditakut-takuti sama mungkin, acara penusuran, film, gitu-gitu. Itu yang bikin kita kayaknya, oh serem ya, serem. Padahal mereka gak seserem gitu. Jadi sebenernya kalau lo gak takut, dan kalau lo gak ganggu tuh gak akan ada apa-apa. Oke. Nah, yang lo alami selama ini, yang katanya nempel di lo selama 4 tahun tuh adalah? Itu adalah... Teman? Bukan. Itu penghuni depan rumah. Oh, oke. Cuma dulu kan gue masih belum berdamai dengan diri gue. Jadi gue takut. Oh, iya, iya. Dan ketika gue takut itu wujudnya ternyata semakin serem, semakin jelas, dan mancingnya tuh bukan cuma dia, tapi juga yang lain. Oh, temen-temennya ikutan juga gitu. Akhirnya gue sempat berpikir untuk nutup. Gue cobalah ke pemuka agama gitu, ke Romo, ke pendeta, minta tolong Pak Ustadz. Semua gue coba, ternyata setiap gue ngelakuin penutupan, itu malah semakin jelas gitu loh. Ini mungkin karena emang kondisinya lo indigo gitu ya, bukan karena lo ketempelan sesuatu. Sebenernya gue nggak tahu sebutannya apa. Cuma orang-orang kan nyebutnya kayak, oh, indigo gitu loh. Kayak lebih ke, gue lebih bisa ngegapai mereka aja. Mereka ngerasa, oh, ini anaknya bisa. Nyaman kayak ya sama lo ya. bukannya ditaksir manusia, ditaksir sama lu khalus loh, tapi loh ini. Tapi setelah gue mikir dari cara pandang mereka, sebenernya mereka nggak sepenuhnya salah. Emang kenapa? Kan beberapa diantara mereka nyangkut, belum bisa nyeberang karena ada masalah. Mereka nyoba untuk ngomong sama keluarganya, nggak bisa. Nyoba untuk ngomong sama temennya, nggak bisa. Terus tiba-tiba dia ngeliat ada orang, eh kayaknya ini dia bisa deh. Kalau lo jadi dia, lo samperin nggak? Oh iya, 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 iya. Eh tolongin gue dong gitu ya. Biasa lo dipinta tolongin apa sama mereka? Kebanyakan ganggu sih nggak minta tolong. Ganggu tuh ngapain? Lewat gitu atau... pagi tidur tiba-tiba ada yang megang. Hehe, takut saya. Terus lo kayak kebangun dan tidak ada siapa-siapa gitu ya? Gue kebangun, gue liat wujudnya. Terus kayak apa? Ya, kebanyakan sih yang serem-serem ya. Yang lukanya kemana-mana. Oh maksudnya ini kayak, berarti bentuknya masih manusia, tapi yang kayak korban kecelakaan gitu-gitu ya? Jadi sebenernya mereka tuh ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini yang orang awam nggak paham. Ya gimana jelasin dong? Yang positif gimana, negatif gimana? Positif nggak akan ganggu. Itu negatif berpotensi ganggu. Jadi yang negatif itu biasa kayak yang maaf, bunuh diri, mati konyol. Itu jadinya negatif. Dia nyangkut dan belum bisa nyebrang. Kalau yang positif, kenapa dia masih nyangkut? Yang positif biasanya itu dia karena belum ikhlas. Tapi yang positif nggak akan ganggu. Kalau belum ikhlas itu maksudnya kayak masih ada... Masalah, masih ada masalah yang belum dituntaskan. Atau mungkin dia masih terlalu cinta sama keluarga, sedangkan akhirnya nggak bisa melepaskan ikatan dengan dunia. Itu bikin dia akhirnya nyangkut. Tapi yang positif, nggak akan mengganggu. Yang positif, nggak kenal pagi, siang, sore. Biasa aja. Eh, maksudnya ada terus di mana-mana? Maksudnya dia santai aja kalau misalnya ada yang ibadah atau doa, dia malah senang. Kalau yang negatif, nggak bisa. Oh, itu tuh yang kita sering doain ya? Yang kita disuruh doain kan? Nah, kalau yang negatif itu dia biasanya munculnya malam-malam? Malam sama subuh. Karena energinya negatif. Dominant itu energi negatif di saat gelap. Oh, gitu. Dan positif sama negatif itu suka ribut. Jadi kayak nggak cocok gitu lah. Oh, mereka juga selek antar hantu itu bisa selek juga. Kenapa? Mereka nggak cocoknya kenapa emang? Karena yang positif itu baik. Kayak ngapa isu lo gangguin gitu ya? Iya. Serius. Jadi yang positif, kadang tuh masih ada yang datang ke gue, kayak ngingetin gue ibadah gitu loh. Oh my God, baik banget. Oke. Untuk orang, orang mikirnya kan, masa hantu doain gitu kan? Agak aneh gitu. Tapi emang faktanya yang gue temui kayak gitu. Mereka nggak seserem itu. Oh, oke, oke. Nah, kalau yang si Kunti dan si Kuning itu, ceritanya gimana? Kalau si Kunti itu dia sosok yang gue lihat di depan rumah. Dulu karena gue masih awal-awal banget, gue nggak tahu kalau sebenarnya kita nggak boleh lihat langsung. Nggak boleh. Jadi maksudnya kalau kita lihat? Maksudnya kayak gue lihat matanya gitu kan. Gue kan nggak tahu, jadi gue lihat. Itu apa? Ternyata dia tersinggung. Oh, jadi kalau lo lihat, mendingan kayak gitu loh. Kayak jangan lihat, jangan lihat gitu. Tergantung. Jangan tatap matanya? Tergantung yang dilihat siapa. Mungkin kebetulan kenanya dia, terus dia tersinggung. Emang kalau dia tersinggung, jadi ngapain lo? Sejak saat itu dia jadi ngikutin gue. Terus gangguin gue pas tidur gitu. Oke. Terus yang lo lakuin apa waktu itu? Itu empat tahun ya katanya deketin? Iya, gue sempat minta pengusiran sih. Kayak pembersihan, pengusiran. Tapi dia balik lagi, balik lagi. Terus selama dia gangguin lo itu, ada message yang disampaikan nggak sih? Kayak eh, tolongin gue atau sampein ke keluarga gue apa? Nggak, karena ternyata gue baru tahu ternyata dia suka sama gue gitu. Oh my God, ditaksir sama hantu. Jadi pas gue pindah kosan, dia ngikut. Gue pindah apart, dia ngikut. Jadi kemanapun gue pergi, dia ngikut. Oke. Akhirnya gue sempat nyoba ngusir gitu kan, tapi emang nggak. Nggak bisa. Sedangkan yang si kuning itu, dia beda. Dia yang positif. Oh kuning itu jadi, maksudnya event dia deket lo juga nggak ganggu gimana ya? Nggak, justru nggak ganggu sama sekali. Masih ada nggak sekarang si kuningnya? Masih. Tapi mereka musuhan. Di sini? Nggak, nggak ngikut. Oh, lagi di rumah lo ya? Oh mereka bisa ditinggal. Kayak tertunggu dulu ya gitu bisa ya? Lo sering ngobrol sama mereka nggak sih? Dulu sering. Lo ngobrol apa biasanya sama mereka? Ngobrol santai doang. Kayak dulu tuh masih ada pembahasan-pembahasan yang kayak, kok lo bisa lihat gue sih? Ya gue juga paling jawabnya, ya gue mana tau gitu. Mereka ngomong kayak manusia biasa gitu? Biasanya tiap orang beda-beda caranya. Jadi ada yang cuma bisa komunikasi, ada yang cuma bisa lihat, ada yang komunikasi ngomong langsung, ada yang pakai batin. Kalau gue sih, gue ngomong langsung tuh mereka ngerti, gue ngomong dalam hati mereka ngerti. Oh my God, serem banget. Berarti kalau lo ngomongin mereka, mereka juga bisa tahu. Itu sebenarnya sama halnya kayak doa. Ketika lo doa kan lo ngomong dalam hati. Oh iya iya iya. Dan Tuhan juga tahu. Iya, Tuhan juga tahu. Cuma lo gak ngerti feedbacknya. Eh keluarga lo gimana waktu tau lo kayak gini? Panik. Panik ya? Kayak anak gue kenapa kerasukan gitu? Dan bokap gue juga gak percaya saat itu. Ah terus-terus? Ini kan udah berjalan cukup lama kan, dari lo SMA sampai sekarang. Terus mereka gimana? Awalnya gak terima, dan kayak masih yang, ah apa ini anak gue ceri perhatian, atau ada yang lain gitu kan. Mereka gak percaya. Cuma perlahan, karena anak kembaran gue ngasih tahu kalau, gue pernah lihat kok, yang gak sengaja dipanggil sama si Vivo. Jadi kayak ada saksinya kan. Jadi akhirnya mereka berusaha untuk percaya. Nah kemarin juga sempat heboh katanya, ya itu tuh ada yang mencurigai lo, ini cuma cari perhatian ya, ini gak beneran ya. Nah klarifikasi dari lo gimana? Gue gak pernah bikin konten, untuk bikin orang percaya sama cerita gue. Oke. Kayak cerita gue memang dibuat, untuk mereka yang udah paham atau terbuka. Jadi gue gak pernah maksain orang untuk percaya cerita gue. Itu hak mereka. Alasan yang mendasar kenapa mereka gak percaya, karena mereka gak ngerasain. Dan itu terjadi ke bokap gue. Jadi gue paham gitu. Kita maksain dia percaya juga, kasian juga orang dia gak ngerasain, ya gimana dia bisa percaya. Bokap gue pun gak percaya. Satu-satunya alasan dia percaya adalah karena gue anak. Dia berusaha percaya karena gue anak. Jadi gue ngerti posisi orang gak percaya. Oke, kalau nyokap lo gimana? Nyokap gue penakut. Kayak percaya gak percaya, tapi penakut gitu kan. Jadi gue sempet agak menyesal karena pernah ngasih tau itu ke dia. Kayak awal-awal sifatnya berubah. Kayak lebih perhatian banget gitu loh. Anak gue kenapa nih? Iya, anak gue kenapa gitu. Disitu gue agak nyesal sih, karena gue ngerasa gue nambah beban pikiran buat mereka. Tapi udah berjalan sampai sejauh ini, ya akhirnya gue pikir lebih baik dianggap berbohong oleh orang banyak daripada harus berbohong sama diri sendiri. Oh my god, quotes of the day. Silahkan ditulis di bawah ya. Oke deh, nah ini lo kan udah berjalan, berarti berapa tahun bikin konten tentang horror ini? Tiga tahun ya? Tiga tahun. Awalnya dari line bukan? Awalnya dari line. Kok tau? Tau lah, kan kita satu kuliah bareng. Terus dari line? Cerpen, gue tulis. Terus gue gak kasih tau kalau itu gue yang nulis. Oh iya, kayaknya tiga tahun lalu tuh berarti lo masih di fase yang belum go public gitu ya? Jadi gue tulis itu biar gue lega aja nih. Ada tempat gue tumpahkan itu beban-beban kan? Karena awalnya gue cerita ke temen, tapi temen ternyata responnya gak. Ya iyalah gue juga kalau diceritain kayak, ya kali gitu. Terus, terus, terus. Terus gue tulis, di sekolah gue, gue dapet banyak masalah. Karena kan gue sering ketiduran di kelas. Ketiban gitu ya kalau ketiduran ya? Iya, kadang-kadang juga kayak gitu. Jadi guru-guru tuh suka mikir gue yang aneh-aneh. Kayak, oh nih anak tuh males. Nih anak tuh suka main game. Disitu akhirnya gue numpuk kan. Gue gak berani ngomong, gak pernah cerita. Pas gue udah lulus SMA, baru gue kasih tau ini yang nulis gue. Baru akhirnya mereka merasa bersalah. Oke, oke, oke. Nah, akhirnya dari line, terus kalian jadi ke YouTube. Jadi ke YouTube. Nah, gimana nih so far bikin konten-konten kayak gitu, tanggapan orang juga gimana? Sejauh ini kebanyakan, kebanyakan positif sih. Meskipun masih ada yang gak suka atau gak terima. Kayak, ah boong ya lo ya gitu-gitu ya. Kayaknya orang Indo tuh masih kurang bisa terbuka dengan pandangan orang lain. Tapi bukannya di Indo tuh isu tentang horror tuh atau mistis kayak digemari banget gitu ya? Iya nih, jadinya serba salah gitu. Raisa loh kayaknya. Serba salah. Ya gimana? Jadi kan kalau misalnya di Indo kan suku Buddha itu banyak. Itu yang bikin sebenarnya kenapa pembahasan horror tuh kayak naik banget. Tapi masih ada orang-orang yang gak bisa terima pandangan orang lain. Kan di beberapa ajaran hal ini tuh dibilang salah. Kalau orang yang bisa lihat itu bukan anugerah, bukan pemberian. Itu harusnya ditutup. Itu harus ditutup. Itu tuh kutupkan. Itu tuh ketempelan. Maksudnya ada pembahasan kayak gitu lah. Padahal kan di pandangan lain, kayak di Buddhis, Hindu, Katolik, itu it's a gift. Iya, iya, iya. Jadi kayak masih beda lah. Itu yang kayak, kenapa gak bisa saling menghargai aja sih? Kayaknya itu benak. Jadi gak ada yang saling singgung-singgung. Jadi biasanya kalau komen-komen negatif di konten lo, apa tuh? Ya itu orang-orang yang gak percaya. Orang-orang yang gak percaya dan bilang, pembersihan lah gitu katanya. Pelepasan, pelepasan gitu. Itu tuh iblis gitu. Tapi buat lo sendiri, setelah sekian lama hidup dengan ini, lo nyaman gak? Atau lo tetap ngerasa kayak, aduh gue sebenernya gak pengen lihat sih gitu. Dulu gue mikirnya, aduh gue gak pengen lihat, gue capek, gue pengen hidup normal. Itu kesedot gak sih energinya kalau lagi lihat? Kan katanya gitu kan? Jadi kayak badan lo jadi lemes dan lain-lain gitu kan? Aduh, mana lo pucat juga lagi ya kayaknya orang kayaknya habis kelihat nih dia. Jadi susah tidur kan? Kayak gue sampe milih kampusnya, milih yang jamnya bisa gue atur biar gue bisa tidur. Karena bahkan lo tidur juga suka digangguin. Iya, iya, iya. Nah terus sekarang? Sekarang gue udah mulai nerima, karena udah terlalu jauh dan gue ketemu orang-orang yang ternyata bisa nerima gue dengan baik. Jadi akhirnya gue ngerasa, ah gue gak menyesal sih dengan menjadi seperti ini. Karena kalau gue gak kayak gini, mungkin gue gak akan ketemu orang-orang yang gue sayang ini. Jadi ada hikmahnya juga loh. Ini kan belakangnya lagi heboh ceritanya KKN itu kan? Nah, kalau dari pandangan lo sendiri, menurut lo nih ceritanya gimana? Kayak itu real? Atau sebenarnya cuma, eh biar populer doang atau gimana? Gue awalnya gak ngikutin sama sekali. Mana panjang lagi threadnya? Iya panjang kan? Jadi gue akhirnya tau ceritanya itu baru beberapa hari lalu. Gue nonton video rangkuman lah. Gue kan ada dry eye symptoms, jadi agak capek kadang kalau baca tulisan panjang gitu. Jadi gue udah milih untuk dengerin. Pas gue denger ceritanya, gue agak kaget sih. Karena ada beberapa poin yang gue pahamin, oh ini cuma yang sesama bisa doang yang tau. Kenapa bisa ada di cerita ini? Jadi kalau misalnya ditanya ke gue ini ceritanya nyata atau? Enggak sih, Phil. Nah, rasumbernya sih pasti beneran. Cuma gue gak tau ini ceritanya mungkin udah diubah, atau diapain gue gak tau. Ada bumbu-bumbu mungkin ya. Tapi akhirnya kan orang-orang jadi terlalu banyak yang ramai-ramai ngomongin ini beneran atau enggak. Sebenarnya poinnya bukan itu sih, tapi lebih kayak mana yang lo percayai. Ya kalau lo percaya itu bener ya itu bener buat lo. Kalau orangnya pada dasarnya orang udah gak percaya dengan hal semacam itu, ya itu gak akan nyata di pikiran dia. Nah, kalau lo sebagai orang yang percaya, berarti menurut lo nih nyata? Menurut gue ada benernya. Cuma ada beberapa bagian yang gue gak pahamin. Misalnya? Yang kan di cerita itu ada cerita tentang mereka ke sebuah desa. Di desa itu mereka ada nari-nari segala macam. Nah itu gue udah denger ceritanya, cuma gue gak paham itu sebenarnya kejadiannya kayak gimana gitu. Sedangkan di cerita yang lain tentang si Widya. Versinya banyak banget lagi. Terus pas gue denger cerita tentang si Nur ngomong apa, si Widya ngomong apa, itu malah gue masuk di otak gue. Kayak, oh ini tuh karena, sebenarnya karena dia tuh ngeganggu, makanya dia akhirnya kena kayak gitu. Yang menurut gue itu hal yang terbilang wajar sih. Logik juga ya sebenernya. Kalau lo ganggu ya lo jadi kena gitu kan. Sebenarnya ada banyak cerita lain yang sejenis, cuma entah kenapa kebetulan yang rame ini. Nah, dari rame ini kan akhirnya mau dikaryakan nih, jadi sesuatu. Kalau menurut lo, isu horror yang dikomersilin itu tuh, masalah gak sih? Terhantunya pada marah gitu gak sih? Kalau menurut gue, kalau misalnya gak diubah-ubah sih, ya masih bagus ya. Masalahnya kebanyakan tuh, cerita asli diubah menjadi film. Didrama-dramakin gitu ya? Justru itu yang gak bagus. Tapi hantunya bisa marah gak kalau kayak gitu? Kayak ngerasa kok gue dijual gitu? Bisa gitu gak sih? Kebanyakan mereka seneng nih. Oh malah seneng? Karena dapet perhatian? Iya. Masalahnya sedikit yang kalau cerita asli diubah ke dalam bentuk karya, itu masih asli tuh sedikit. Jadi sebenarnya gak apa-apa, asal gak usah dibumbu-bumbuin gitu ya? Jadi kan ada nilai pesan yang bener-bener bisa diambil, bukan cuma sekedar buat nakut-nakutin orang. Nah, kalau pesan yang selama ini lo pengen sampein ke orang-orang, itu apa dari konten-konten yang lo bikin gitu? Apakah lo pengen nakut-nakutin orang? Atau kayak apa yang pengen lo dapet gitu? Justru di konten gue, gue bikin orang biar gak takut. Oh, oke. Jadi penonton gue itu 75-70 persen cewek. Jadi mereka... Itu kakak Vilo ganteng kali? Ah kakak Vilo ganda! Gak gitu dong. Gimana? Kebanyakan tuh mereka dengerin cerita gue, karena mereka ngerasa relate. Jadi ada beberapa bagian yang, oh kayaknya gue pernah ngalamin deh. Jadi kalau liat konten video gue, sebenarnya konten video gue biasa aja. Editingnya biasa, lightingnya juga biasa, gak ada yang spesial. Yang mereka nikmati itu sebenarnya ceritanya. Storytellingnya ya? Gimana lo menceritakan sesuatu? Iya. Jadi gue berusaha untuk bikin mereka justru gak takut. Hal semacam ini tuh gak seserem itu loh. Alasan gue takut karena gue ngelihat, merasa, dan mendengar. Sedangkan untuk orang awam, kalian gak ada alasan untuk takut. Ngelihat juga enggak, ngedenger juga enggak. Kayak terkadang lo tuh takut sama diri lo sendiri. Tapi kan kadang-kadang lo suka tiba-tiba merinding. Itu berarti ada ya atau gimana? Gak selalu. Gak selalu itu... Bisa aja sugesti. Bisa aja sugesti. Kadang, kadang lo tuh terlalu mikir yang aneh-aneh. Nah itu akhirnya jadi kebawah pikiran. Kayaknya ada yang ngelatiin gue deh. Padahal gak ada. Oh, oke-oke. Kalau dari sisi lo sebagai orang yang pernah ngeliat, dan ngerasain gitu-itu ya, pengalaman yang bener-bener terburuk, yang pernah lo alamin tuh apa? Pertama kali ketemu si Kunti ini. Oh, yang lo liat matanya itu? Jadi gue liat matanya, dia kan jauh udah depan gitu. Terus tiba-tiba dia nyamberin gue depan muka. Abis itu dia teriak. Kok pusing? Dia nyamberin gue depan muka, terus mukanya tuh kayak banyak luka-luka yang agak... berdarah-darah gitu lah. Kayaknya saya salah nanya. Mengingat matanya rusak satu. Terus dia tiba-tiba dia teriak. Perlu gue contohin, gak ya? Gak usah. Depan muka lo banget. Iya, dia teriak depan muka gue. Terus lo pingsan gak? Pas itu gue... maksain diri untuk kayak... ini cuma mimpi, ini cuma mimpi gitu kan. Jadi ternyata masih ada gitu. Pusing tuh. Masih ada ternyata. Terus gue kan ingatnya kan kalau kita diajarin, oh ketemu hal yang kayak gitu doain aja. Doain aja. Biar dia tenang, biar dia nyebrang. Tapi pas gue doain dia kepanasan. Dia kepanasan? Pas gue doain dia ngerasa kayak sakit gitu loh. Oh ternyata bener. Ini kan kita sering dengerin mitosnya. Kalau kita doain hantu biar dia kepanasan gitu kan. Itu yang negatif. Efek. Tapi kalau yang ke positif enggak. Kalau kepanasan mereka jadinya marah ke lo gak? Kayak jangan doa lo gitu atau gimana? Enggak sih. Tapi kayak dia ngerasa gak nyaman pas gue doa. Sedangkan si kuning, nah ini yang gue bilang, si kuning positif. Dia senang kalau gue doa. Kayak dua makhluk yang sama, tapi energi yang beda. Bener. Nah, waktu lo ketemu sama kunti itu, terus lo doain. Terus gimana abis itu kelanjutannya? Balik lagi nanti. Kayak gampang banget dia balik lagi, balik lagi. Mungkin karena dia udah yang matinya udah lama banget. Jadi dia lebih kuat daripada yang arwah-arwah lain. Oh, ada senioritas juga ya dalam perhantuan ini ya. Semakin senior, semakin kuat gitu berarti ya. Oh gitu. Eh, kalau misalnya kita pengen coba lo. Nah, gue juga takut sih. Tapi kalau misalnya, lo bisa manggil gitu gak sih? Nah ini, gue bisa manggil gak bisa ngusir. Gimana tim? Mau dipanggilin apa jangan? Karena gue kan gak ada pembimbing. Gue gak ada pembimbing dan gue gak berniat mendalami. Gue masih mau hidup normal lah gitu lah. Jadi gue, yaudah kayak gini, kayak gini aja. Jadi kalau lo panggil dia ke sini sekarang, belum tuntun dia bisa pulang? Ya, iya. Karena biasanya gue kalau udah gangguannya parah banget, gue minta tolong orang buat bersihin. Kadang kan gue gak sengaja mancing gitu. Terus mereka dateng, gue kadang masih minta. Emang mancing? Gimana caranya? Lo ngapain? Ya, gue diem doang kan. Mereka tau gue bisa gitu. Jadi kadang mereka ngikut aja. Mau coba ngomong atau apa, gue gak tau lah. Mau dipanggil, mau dipanggil? Biasanya kalau udah parah banget, gue minta tolong. Kadang Mbak Sarah, kadang Teresa gitu. Oh iya, ngomongin tentang Mbak Sarah. Lo awalnya bisa collab sama dia, gimana caranya? Ntar kalau orang-orang. Oke, gue sebenarnya awal collab, itu bisa dibilang kedok juga sih. Buat sekalian ada temen curhat gitu. Iya, karena kan pasti orang rasa gak nyaman gak sih. Lo tiba-tiba, eh Mbak gue mau curhat dong, gue gak takut ganggu gitu. Makanya gue inisiatifnya, oke collab, collab, collab gitu. Supaya lo ada temen yang sama-sama ngerti gitu ya. Ternyata pas ngobrol, cocok. Jadi kedepannya rencananya bikin apa lagi nih, buat kontennya? Belum tau sih. Lihat nanti lah. Tungguin aja ya. Tapi kalau kita cek dari ruangan ini, sejauh lo liat ada gak? Semua tempat itu ada. Itu yang orang suka. Masih gak tau gitu. Mereka tuh deket-deket sama kita gak sih? Atau jauh-jauh gak? Mereka tuh kayak tinggal di tempat yang sama-sama kita, tapi di lapisan yang berbeda gitu. Jadi lo gak menggapai mereka, makanya lo gak ngeliat mereka. Tapi yang, karena lo bisa liat, disini ada gak? Ada disini. Dimana? Di dalam ruangan situ tadi ada. Iiii, tadi kita dandan disitu. Mereka tuh gak seserem itu. Kayak orang, kayak orang aja, bener-bener kayak orang. Yang ini yang positif? Ya karena ini masih jam-jam segini, tadi gue liatnya juga gak serem-serem banget sih. Gak serem-serem banget, ada serem aja. Enggak, gak boleh takut. Nanti malah keliatan. Oke, berarti kalau buat orang yang tidak punya kemampuan buat melihat, tips-tipsnya, yaudah lo gak usah takut gitu ya, biar lo gak liat gitu ya. Terus bersyukur lah lo gak bisa liat. Karena sekarang kan banyak orang yang kayak, mau belajar, mau nyari tahun. Justru menurut gue itu gak bagus. Kenapa emangnya? Karena untuk apa lo, mengulik kehidupan yang di luar area lo gitu. Biasa kalau orang belajar itu ada resikonya. Resikonya apa? Ini yang bikin gue suka bentrok sama, bukan bentrok ya, gue ngerasa kurang nyaman ketika ketemu orang yang belajar. Oke, emang kenapa kalau belajar? Kayaknya prinsipnya agak beda deh. Gue kan berusaha untuk nutup, gue pengen hidup normal. Karena gue terganggu dengan ini. Sedangkan gue ngeliat ada orang normal, yang malah pengen bisa, mendalami, dan akhirnya kalau orang yang mendalami bisa ada efek samping. Efek sampingnya apa? Kewarasannya. Oh gitu? Memang jadi kayak gimana? Jadi kayak tiba-tiba-tiba? Dikit-dikit dikaitin ke spiritual, diajak bercanda gak lucu, salah bantal dibilang ketempelan. Oh iya, iya. Jadi kayak semua dikaitin ke situ. Semua dikaitin ke situ. Kalau gue kan masih yang, ya gue masih ingin hidup normal, lu mau ngomongin Mobile Legends juga gue masih ngerti kok. Iya, iya.